all right and pergi ke sepeda dan berada sepeda dan kasihlah seperti pula kudunya dan jumpa lagi kita di mana lagi kawan-kawan kudu kumpulan p dan jumpa lagi kita di mana lagi kawan-kawan kukul buka di channel youtube kertek kertek give us love dari satu-satunya channel youtube paling goblok di seluruh nusantara indonesia karena sampai sekarang belum pernah jepot sekalipun belokok-belokok seri betul hidup ini all right dan baiklah kawan-kawan ngomong apa saja ayo berisik lah seperti biasa kawan-kawan kita akan selalu kita kejar jepot olimpus kali lima ratus yang sampai sekarang masih saja menjadi mitos sekarang tombol kirim sudah kembali wahai kau leon si muka sempak brewok si muka lontong berikanlah dadu kami sayang yang kali lima ratus itu sekarang muncul tapi sebenarnya wak ya saya itu lebih senang kalau tombol kirim itu tidak ada soalnya sering menang saya dibikinnya sekarang tombol kirim sudah muncul apakah masih dikasih jangan nanti wak ya kan giliran tombol kirim tidak ada dikasihnya kita wak kemana dia kali 250 wak hampir jadi seratus becip kita ini kan sekarang tombol kirim nongol sekarang brewok kau bikinlah dulu aku ini nongkrong depan ATM jangan kau kecewakan bijiku ini sudah merengkut ayy memang si leon aku cinta pada muka kasih kena oish memang kawanku si brewok ini wak iya ayy alam wak brewok ayy nggak enak pula perasaanku aja kan baru sekali nge-trot ya kan langsung nih gawin ya kan hae 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 cair ini wak cair kita ini ya cair Laksanakan tugas Mwok Dengan cara yang sekolor-kolornya Dikuningkan dulu Dikasih dipagar Datanglah pula si N lagi Brewok Eksekutor Lumailah Bikin yang kedua Cair kita ini Kasih lagi Mwok Samp Aduh Samp Alamak, dikit lagi Brewok Belio Kurang iji Kurang banyak belokok Samp Belio Aduh Alamak Yang betul lah Wok Nah ini dia Wok Brewok Indikas Kau kaya perat bismu Wok Brewok Lepik kok Kena itu tadi yang banyak Lontong, lontong Jangan konek kendaraan Dah Nyampe lah satu B Satu B gak nyampe Sempak kau Woi Kali lapan belas Padahal Gak nyampe Satu B Mendingan hilang Wok Tombol kirim itu Blokok Gak ada guna Kau memang iya Kirain Tombol kirim Muncul Nyampe Satu T Harus Sewak Salah Si Leon Harusnya Chip kita ini Satu T dulu Satu T Baru nongol Tombol kirim Ini belum apa-apa Udah nongol Tombol kirim Si Lepiknya Memang Dan Bagi kalian Kawan-kawan ku Mungkin siapa tau Ada yang belum tau Informasi Siapa tau ada yang belum tau Informasi Tombol kirim Sudah muncul Tapi Tidak semua akun Dapat kebagian Seperti akun kita ini Si Lontong ini Gak kena Dia tombol kirim Gak kebagian Gak kebagian dia Si Lepiknya Memang ini Akun Bolong kok Akunnya Kirain Nongkrong Depan ATM Gak jadi Cairin Nyalain aja Sepiranya Biar kencang Kena Kali meres Gitu Kayak kemarin Kayak kemarin Kita nyalain Sepiranya Kau Brewok Matilah kau Nah gitu Hantan terus Brewok Pecahkan kepala Tanya Hantam Bici-bicinya Keperkena Bikin belokok Matilah kau Cuman Satu Bewe Kirain Beledak Tapi ada yang Bilang Ada yang bilang Kalau gak Muncul tombol Kirim di akun Itu bisa dibikin Ya Cuman kita ini kan Orang tua Yang tidak Mengerti dengan Teknologi Teknologi Jadi kita tidak Mengerti Dan Baiklah Karena kita Ini Sekarang kita Sudah masuk ke cerita Kisah hidup Wak Lapet Prat yang ke-6 Betul gak Prat yang ke-6 Sekarang ini 1,2,3,4,5 Iya Kalau tidak salah Prat yang ke-6 Nyut-nyutan Pula Cepat di pantai kau Masih Sempa-sempa Nyut-nyutan Bijimu Eh Kukup Kepala otak kau Ya Macet-macet Apa Bistaku Otak ini Masih Mikirin Mikirin Macet Dan bagi kalian Eh Nanti dulu Siapa tahu Kalian Tapi itu Di Youtube Sudah banyak Dari kawan-kawan Kita Content Creator yang lain Cara Memunculkan Tombol kirim itu Kalian cari aja Di Youtube Di Youtube kita ini juga Ada Ada caranya Cuman caranya itu Saya Pilihan Wak HPnya itu Sepertinya hanya Untuk somai Tapi ada Tapi banyak lah Yang berhasil ya Kalian cari aja lah Baik Kita kasihkan dulu sekarang Cerita Wak Lapet Prat yang ke-6 Jadi terakhir Kemarin saya itu Sudah berada di Di Dumai Wak ya Saya ingat saya di Dumai Di Dumai enggak Oh iya Saya Saya Sama teman saya Akhirnya berangkatlah Ke Dumai Yang Marga Sima Maura itu Kami ketemu juga Di sana Sama Marga Sima Maura juga Orangnya baik Di sana beda Sama kayak Di Duri Kalau kayak Di Duri itu Saya dianggap Jadi kalau ada Perantau itu Itu dianggap Kayak ternak Lah begitu kan Itu Sangat tidak Manusiawi sekali Jadi Nyampailah kami Di Dumai Wak Singkat ceritanya Saya belum kerja Tapi Numpang Di rumahnya Marga Si Mamora ini Disitulah kami dulu Numpang Pertama kali kami Nyampe Hari pertama Hari pertama Kami nyampe Di Di Dumai Itu Datanglah Si Temanku ini Perut Lapar lah Kami belum berani keluar Pertama kali Saya nyampe Disitu yang kami makan Bukan nasi Datanglah temanku ini Marga Si Mamora ini Dia ambillah kangkung Wah dia belum Bicimu Dia minta Wak Wak Nah Kasih Wak Yang mantap sekali Merah Wak Kali merah Ayayayayay Solang Matilah gue Memang Wak Kalo dinyalain Sepadernya Sering-sering muncul Kali-kali besar Kenapa lagi Si Lontong Aikupai Barkanlah Kepala otak kau Masih sempat-sempatnya Kesurupan Masih sempat-sempatnya Kesurupan Si Lontong ini Apa kita ini Habis kotak Wai Swek Muter Muter Si Lape ini Mundin Kalo menang Datanglah kawan Kini Wak Dia ambillah kangkung Direbus Biasa sebenarnya Biasa makan kangkung Kita juga makan kangkung Tapi Karena saya Belum terbiak Biasa gitu kan Jadi Masaknya itu Wak Masak air Masak apa namanya Masak kangkung itu Itu Kalau di kita-kita ini Kan airnya bening Ya Airnya bening Airnya bersih Kalau di sumur Kalau di dumai Itu air sumur itu Kayak teh manis Warnanya Jadi pertama kali saya Nyampe disana Dimasakin Bingung saya Kenapa masaknya Pake teh manis Gitu kan Gak taunya memang airnya Begitu warnanya Kayak kuning lah Gitu kan Rasanya juga Agak asam Jadi singkat ceritanya Udah habislah Duit Habis segala macam Mau tidak mau Saya harus kerja Kan Udah Gimbelu bisimu Kerja-kerja Lato-lato Itu yang kerja Ini yang pasti Yang mantep Brewok we Lontong Mati aja lah Brewok sempak Bolokok Lima kali sekitar Garing Jadi Mulailah saya keluar Saya ini kan termasuk Orang petualang Gak betah di rumah Kalau nganggur Gitu kan Keluarlah saya Saya ikutlah sama Si mama orang itu Yang punya rumah Yang punya rumah Saya ikut Berkapak Ini Baru namanya Petrotan Nyampailah kami Di pelabuhan Kalau orang dumai Pastilah tahu Pelabuhan dumai Ya kan Jadi di pelabuhan itu Saya lihatlah orang Banyak Ya kan Pelabuhan kapal 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 itu Kapal muatan Kapal tengker lah Yang muatan minyak Yang muatan pupuk Yang muatan beras Segala macam Banyak lah disitu Nyampailah saya kan Kan saya barangnya kecil Timbangan saya Paling 40 kilo 40 kilo lah Paling 40 kilo Timbangan saya Nyampailah saya disitu Saya lihatlah Dibawalah saya ke gudang Ke gudang Gudang lah Gudang ya kan Punya Punya Cina lah Saya lihatlah disitu Orang Bongkar muat Kuli Kuli kan Bongkar muat itu Jadi gudang itu Khusus untuk gula Beras Sama pupuk Saya lihatlah Si mamora itu Teman saya itu Kerja disitu kan Mikul Mikul beras kan Tau kalian Beras itu kan Satu karung kan 50 kilo Iya kan Satu karung beras itu 50 kilo Bukan yang kecil-kecil Yang di Di Alpamat itu bukan Satu karung itu 50 kilo Jadi Yang dipikul orang itu Wak Yang adil Yang dipikul Lato-lato muti yang dipikul Ini yang pasti Cair ini Cair kayaknya Cair kayaknya Ihh Ngati bener lagi Nah gitu Blokok Nah gitu ya kan Kasih lagi Sekali lagi Pecahkan kepala otaknya Itu Hantam Jangan kasih Abun Cair ini mah Cair Lumayan ya kan 100 sopat ini Jadi Nongkrong depan ATM Jadi Saya lihat lah Yang dipundaknya itu Dua karung Dua karung Yang dipikul itu Taruh sini kan Dua karung 100 kilo Dari Mobil ke gudang Bayangin lah ini pak Bikin lah mobil tronton Ya kan Mobil tronton Kan Dibukalah ombeng Ombeng namanya itu kan Pintunya itu kan Dibuka Dibikin tangga Ini perhatikan ya Dari mobil tronton Dibikin tangga Turun Turun ya kan Terus Disusun lah Beras itu Sampai Empat Empat puluh Atau dua puluh ya Empat puluh Empat puluh kayaknya Sampai Aduh Sampai empat puluh tingkat Bayangin lah itu Beras yang Yang lima puluh kilo itu Itu harus disusun rapi Sampai empat puluh tingkat Ya kan Yang masuk kan bukan Satu ton dua ton Ratusan ton Bahkan ribuan ton Sekali masuk Ya kan Saya lihat deh itu kan Waktu pertama kali Saya ngeliat aja Wih Sepermin lagi Wih Cair ini mah Waktu pertama kali Saya ngeliat itu aja Udah merinding saya Merinding saya mah Gimana ya Ya merinding lah Bayangin deh itu Dari mobil Itu kan pake tangga Tau ya kau tangganya Cuman papan selembar Papan satu lembar Tau lah kalian ukuran papan Ukuran papan yang biasa-biasa Di rumah itulah Paling Satu jengkal paling ini Satu jengkal ini paling Lebarnya itu Itulah dibikin tangga itu Dari mobil Ke bawah Terus dari sampai Yang empat puluh tingkat ini Itu tangga Cuman satu lembar papan Yang dipundak itu Yang dipikul itu Seratus kilo Kalau jatuh Bayangin aja lah Jadi buat saya liat Waduh Kata saya Kalau gak saya kerja Saya gak makan Hari pertama Saya belum kerja Masih ngeliatin Kamu ngeliatin aja dulu Kata teman saya Tapi saya disuruh ngeliat Tapi saya gak dikasih makan Tetap gak dikasih makan Memang Beda sih orang Tapi Memang begitulah mungkin Tipikal orang sana Beda kalau orang kita di Jawa ini Kalau kita liat orang kelaparan Hati kita itu pasti Beli tidak kita ajak ke rumah Atau kita kasih makan Tapi kalau orang disana Memang mungkin begitulah Bukan saya menjelekkan Soalnya saya udah mengalami Kalau kalian ini sama saya Enggak bisa Saya mengalami soalnya Tetap aja saya gak dikasih makan Ya kan Jadi Laparlah kan Laparlah Ujung-ujungnya Saya pergilah ke Tukang warung Kan disitu kan banyak Tukang warung Saya minta layar putih Ya kan Dikasih lah air putih Ada gorengan disitu kan Mau makan pun gak bisa Nah jadi Hari kedua Hari kedua Ikutlah saya lagi Ikut lagi saya Dimasukilah saya kerja Ya kan Masuklah saya kerja Kebetulan Itu Kerjaan kami itu Waktu saya ikut Bukan dari mobil ke gudang Bukan dari mobil ke gudang Tapi dari gudang ke mobil Kalau dari mobil ke gudang itu Capeknya minta ampun Kebetulan ini Dari gudang ke mobil Jadi kan kalau yang 40 tingkat itu Gak perlu kita harus manjat 40 tingkat Cukup dijatuhin aja Dia belum Dia belum bijimu ini yang pasti Wak Kasih lagi Wak Pak laris yang matap Woy Hatam Alamak Jangan nih Woy Gitu ya Pak laris Gak kena Gak kena lagi Sedih betul Dasar senpak Gak kena Gitu ya lumayan Pak laris bikin Gitu doang Jadi turun lah Wak Turunin lah itu Saya Jadi kan dari Dari gudang itu Diturunin Gak perlu kita manjat Cuman diangkatlah ke badan Tapi ke mobil kita manjat Dari Dari gudang ke mobil kita manjat Itu masih tetap pakai tangga Pakai tangga yang satu jengkat itu Ikutlah saya Ya kan Hari pertama ini Karena saya masih baru Belum dikasih saya dua Masih satu karung Tapi kan 50 kilo Wak Satu karung Masih bisa lah saya pikul Tapi oleng Oleng saya Masih Ya oleng lah Bayangin lah Memang Untung aja saya Waktu eksplorasi Udah biasa mikul 45 kilo 45 kilo Tapi ini Tetap aja oleng Tapi masih agak kuat lah Pertama kan Sampai penuh lah Satu mobil Saya bawa satu terus Satu karung terus Penuh lah itu Satu tronton itu Ya kan 20 ton Bayangin lah Kadang-kadang ada yang 35 ton Ada yang 40 ton Itu yang ngerjain Paling 6 orang 7 orang Kita muat itu Paling banyak lah 10 orang Udah banyak gitu 10 orang 4 tukang taating Disana ya kan Yang tukang Apa namanya itu Yang bikin kebundak kita itu 4 Jadi yang mundak itu Cuman 6 orang Itu pun kalau 10 orang Jarang disana 10 orang Paling 8 7 Itu sampai penuh lah Tergantung DO yang punya mobil Ya kan Jadi linglung lah Tapi Hari pertama saya masih dikasih lah Satu karung Saya pikul Hari kedua Saya pikul satu karung Udah mulai ngomel-ngomel Udah mulai ngomel-ngomel Teman-teman Teman-teman kerja itu kan Dia milik biji itu Ini yang pasti Nah gitu Cair ini mah Kampang lagi Yang mantap Mending Kampang kok Nah gitu ya Jambelokok Jambelokok Nah mikir-mikir Mikir-mikir Tombol kirim sudah muncul Mikir Nah gitu ya Hantam lagi Pecah kepala biji-biji itu Menenting Dia kerdas ke lagi Habis tak Ya wes Lumayan ya kan Dua bib Hari kedua Begitulah wak Ya kan Jadi saya itu Udah gak boleh lagi Mikul satu karung Wah dah ngomel lagi Cair benar ini wak Cair benar Kampang Aih Belokok Mana wak Woy Yang benar woy Aih mikir-mikir Mikir Masuk ah Akal skater Itulah Jadi lama-kelamaan wak Lancer lah saya Ya kan Udah bisa lah saya pikul Yang dua karung itu Udah bisa saya pikul Yang tiga karung juga Udah bisa saya pikul Saya pundak Jadi dulu saya itu Mundak beras itu Atau gula Atau pupuk Udah bisa saya Tiga karung Seratus lima puluh kilo Seratus lima puluh kilo Saya di Dumai itu Lapan tahun Saya Kemarin saya salah informasi wak Ternyata kebalik Di Dumai lah Setelah saya pikir-pikir ya Ntar dulu Dia beli biji mitu Ini yang pasti wak Eksekusi Woy Jangan ngantuk Sem Nah gitu Kasih yang merah Kemarin saya salah informasi wak Ternyata di Apa Di Di Muara saya itu Tiga tahun Kebalik wak Ternyata di Di Muara saya itu Cuma tiga tahun Di Dumai lah saya Yang lapan tahun Karena saya pertama kali Pulang ke kampung itu Setelah saya merantau Sebelas tahun Ya salah saya kemarin ya Saya Saya perbaiki lagi Di Dumai lah saya yang Lapan tahun Di Muara saya Tiga tahun Jadi wak ya kan Di Dumai itu Selama di Dumai saya Kerja saya di Pelabuhan Kalau kerja lagi banyak Bukan Muat Saya itu bisa Masih dapat lah Rata-rata gaji Lima puluh ribu Sehari Tahun Sembilan puluh Sekitar tahun Sembilan tiga Sembilan dua lah itu Kalau gak salah Sekitar tahun Sembilan puluh dua Atau tahun Sembilan puluh tiga Soalnya tahun Sembilan lapan Waktu moneter Waktu demo Saya masih di Dumai Tapi saya udah lama Setelah Di Dumai Baru ada Demo-demo Saya mulailah Kisah hidup saya disitu ya Jadi itulah tadi Waktu pertama saya Ujung-ujungnya Saya sudah mulai Bisa lah mikul Tapi Di Dumai itu Kalau kita lagi Habis kerja Habislah kerja Jarang yang langsung Pulang ke rumah Jarang Itulah rusaknya Saya disitu Disana itu Kalau habis kerja Kita ini kan kuli Kita ini kan kuli wak Kuli panggul Begitu habis kerja Sekitar maghrib Kita kumpul Main judi Main QQ Itu kebanyakan Main QQ Jadi kerjalah Kita itu Rata-rata Dapatlah gaji 50 ribu sehari 60 ribu Kadang-kadang 100 ribu Kadang lebih Itu kalau Lagi ada kerja Begitu selesai kerja Main judi Ya kan Kalah Besoknya lagi Begitu Main judi Kalah Main judi Kalah Tiba-tiba Monitor lah Ini kita nyampe lah Ke monitor Setelah Berapa tahun kemudian Monitor lah Semua Pelabuhan Saya gak tau Semua atau enggak Tapi di pelabuhan Kita itu Gak ada lagi barang Kapal gak ada Semuanya gak ada Itu lama Singkat ceritanya Saya gak punya duit Saya gelandangan lah Pergi saya ke pelabuhan itu Tiap hari Tiap hari Gak pernah ada pemasukan Seribu perak Enggak ada pemasukan Duit gak ada Gak ada duit sama sekali Utang dimana-mana numpuk Utang Jadi kalau saya dulu Di situ Kalau saya pergi ke warung Tukang warungnya itu Udah sembunyi Udah sembunyi Tukang warungnya Kenapa sembunyi Ya karena saya Karena tukang warungnya tau Saya pasti Nambahin utang Jadi gak diakuin lagi Ngutangnya kan Lapar lah Wak Ya bayanginlah Jadi saya itu Udah terbiasa Wak Gak makan 3 hari Selama di Dumai Selama di Dumai itu Gak makan 3 hari Gak makan 2 hari Udah biasa itu Udah lumrah itu Orang-orang sana juga Teman-teman kita juga Sama itu Kebanyakan Kalau dari sana Merbutuh ada aja Kalau istilah orang miran itu Merbutuh ada aja Maksudnya Apapun dilakukan orang Demi perut Saking laparannya perut itu Jadi Wak ya kan Saya itu pernah lah Gak punya duit lagi Gak makan Udah lapar Tidur gak bisa Tidur bukan di rumah Tidur bukan di kos-kosan lagi Gak ada lagi yang ngasih kita kos-kosan Gak ada lagi Mau ke tempat kita yang Yang bawa kita kerja tadi Sama Dia juga udah gelandangan Seringlah saya itu Nyolong singkong Nyolong singkong Itu bukan kita minta ya Singkong itu Kalau kita minta Gak bakal dikasih Nyolonglah singkong itu Sekitar jam 12 malam Jam 12 malam Kita colonglah singkong itu Saat Ya kan Kita bakar Dibakar lah itu Ya itulah Hampir lah Begitu setiap hari Setiap hari Berbulan-bulan Kayaknya nyampe tahunan lah Nyampe tahunan gitu terus Kadang-kadang Gak ada dulu kerja Ya kan Saya kerja Nyari apa aja Saya kerjain Nyari becak Saya kerjain Semuanya saya kerjain Gak ada yang becus Ya kan Buat makan aja susah Nyolong singkong Nyolong Semuanya lah Udah saya kerja itu Saya udah pernah jalan kaki Beritahu kalian Sengaja saya jalan kaki Di jalan raya Jalan kaki ini Di jalan raya Mata saya ke bawah terus Mata saya ke bawah Nyarik duit Biar tau kalian Nyarik duit Nyarik duit yang jatuh Ada gak itu Gak bakal ada Iya kan Tapi karena keadaan yang memaksa Saya gak makan Nyarik kerja gak tau Nyarik becak pun Sewanya pun gak ada Apalagi itu Apa semuanya itu naik ojek Motor gak punya Waktu itu saya belum bisa naik Belum bisa bawa motor emang Jadi Saya Jalan kaki dia itu Saya pelototin terus ke bawah Saya perhatikan terus ke bawah Siapa tau ada duit gitu kan Atau duit gopek kek Duit seribu kek Atau apa kek Saya cari Itu kilo-kilometer Bukan cuma jalan 10 menit Bukan Sampai kilo-kilometer Ntar dulu Nyambung lagi Ini yang cair wak Ini yang pasti wak Hantam wak Kasih dulu sekali Penglaris Mana wih Yang mak Ngantuk benar si pantai Wih Hai Lope kau Tuk Hai sempak Kolo kau Kupencakanlah Kepala bijiku tuh Skater 13M Anak gitu Wih Kupatikan dulu ini Kasih mantap 13M kau kasih Sempak benar kau Wih Mendingnya nyala Ini speranya nih Kencangnya kan Nah gitu Nah gitu Nambah lagi seriket Sap Atau jenak Atau kik Atau kik Atau kik Atau kik Lebih parah lagi nih wak 20 sempel Matilah kok Pantai benar memang Si pantai Mati aja lak Dua kali skater Soang Dua kali skater Gak nyampe 100M Masuk akal benar lah Bijiku tuh Sedih betul Nyambung lagi Nyambung lagi kan Gitu lah wak Itu berhari-hari tuh Saya kerjain Jalan saya Jadi udah mentok lah kan Sampai kadang-kadang Saya tuh 3 hari Gak makan Nyolong singkong Kadang-kadang ditungguin Singkongnya gitu Saya pernah Punya pengalaman begini Jadi karena saya itu udah gak kuat lagi Gak kuat Nahan lapar gitu kan Ujung-ujungnya nekat lah Pergilah saya ke warung Padang Ke warung Padang ya Di Kalau kalian tau BKR Pabrik BKR Bukit Kapur Reksa Kalau orang Duma Di depan angkatan laut Di depan pangkalan angkatan laut Kan kalau pangkalan angkatan laut Di Duma kan cuma satu Pas di depannya itu Rumah makan itu Ini karena nekat aja ini Masuk saya Ya kan Dak Kan disana kan Kalau kita Manggil orang Teman kita apa-apa kan Udah gitu Kalau gak unik Udah Makan Biar tau kalian ya Ini saya ceritain dulu Udah Makan Saya kan udah nekat ini Perut saya ada Gak ini lagi Udah keringat dingin Jadi saya itu udah Udah keringatan Bukan karena capek Tapi keringat itu udah dingin Badan saya udah kedinginan lah Saking lapar Udah makan Masuklah saya nekat Makan apa gitu kan Tau kalian apa yang saya minta Wak Saya itu kan Saya gak punya duit Cuma saya begini Apapun yang terjadi Saya siap tanggung risiko Mau berantem-berantem lah Mau apa-apa lah gitu Tau kalian Saya minta rendang satu Iya kan Saya minta rendang Sama ayam Sama telur dadar Bingung yang punya warung Iya kan Orang kalau kita makan Ke warung itu paling Ya kalau rendang Rendang gitu kan Kalau telur Telur Saya minta rendang Sama ayam Sama telur dadar Sama nambahnya dua sekalian Saya sekali minta itu Bingung lah warung padang itu Dikasihnya Saya makan ya kan Bayangin lah Wak Nambah dua Rendang satu Iya kan Ayam satu Gimana gak Kenyang ya kan Saya makan Habis kan Kan rokok gak ada Iya kan Rokok gak ada Kenyang lah saya Saya tunggu dulu kan Kira-kira 10 menit Santai dulu kan Saya liatlah merokok dia Si Uday itu Udah Coba minta rokok dulu Sebatang gitu kan Dikasihnya Merokok saya Jadi saya itu Pada saat itu Benar-benar Menikmati Arti hidup yang sebenarnya Jadi kalau kita itu Apa namanya Menikmati hidup itu Bukan saat kita jalan-jalan Bukan saat kita Repressing Bukan saat Punya duit banyak Bukan saat ini Bukan Tau kalian Arti menikmati hidup Yang sebenarnya Menikmati hidup itu Waktu kita makan Waktu kita makan Karena Kita makan dulu Baru bisa hidup Iya kan Kalau kita gak makan Ya matilah Jadi Saya benar-benar Menikmati lah Perut kenyang Merokok enak Udah siap saya Udah Nasi itu udah mulai beraksi Udah jadi tenaga Nasi itu Permisi saya Permisi Udah Permisi dulu ya Dompet saya tinggal Saya bilang kan Emang kerja dimana Saya proyek disitu Di BKR Saya bilang Nantilah Saya kesini lagi Tenang aja Kata saya Pasti saya kesini Wih gak bisa Katanya Gak bisa Ini Katanya kan Terus Ya gimana Saya gak ada duit Ini saya bawa Saya harus ke Camp dulu gitu kan Harus ke camp dulu Ngambil duit Yaudah ayo Ikut katanya Ikut dia Soalnya kan pembayaran Lumayan itu Iya kan Yaudah ikut Tenang aja sih Udah kata saya kan Disini aja Nanti saya ini Saya bilang Saya bilang Gak katanya Keberatan lah Terus saya bilang Santai aja Saya bujuk-bujuk lah Saya bujuk-bujuk kan Tunggu aja udah disini Gak mau dia wak Marah-marah Ya wajar marah Soalnya pembayaran kan Itu kan hampir 50 ribu itu wak Terus singkat ceritanya Yaudah tunggu aja disini Jalan saya Iya Tunggu aja disini Saya bilang Jalan saya Dia ngikutin Ngikutin kan Kan kalau dari rumah Rumah makan itu Ke BKR itu Kurang lebih adalah Sekitar 200 meter Dekat sebenarnya Dekat Tapi kira-kira 100 meter Karena saya agak cepat Jalannya kan Kayak orang buru-buru lah Biar dikirain dia Beneran Kira-kira 100 meter Balik dia Kayak yakin gitu kan Saya kan belok ke kiri Oh itu kan tempat orang kerja Gak taunya wak Begitu dia balik Langsung saya balik Karena Pergi saya ke pelabuhan Iya Tapi kan itu saya Saya kerjain Karena lapar Terus itulah Satu kisah saya Terus masalah Yang Perut saya Jadi saya itu Sekarang kan Udah mending lah Puji Tuhan lah Udah mulai sembuh Saya itu Kena asam lambung Di Dumai lah Mah Saya itu kan mahnya kronis Tapi sekarang udah mulai sembuh Udah mulai normal Gara-gara di Dumai itu Bayanginlah Saya itu makan Kalau lagi gak ada duit Kalau Kalau bisa makan Satu kali Atau empat kali lah Empat kali seminggu Udah hebat itu Jadi Itulah satu kisah aja kan Terus kisah yang lain Karena di Dumai itu Kebanyakan orang pengangguran Kebanyakan orang pengangguran Terjadilah Pilkada Inilah saya Inilah Kalau kalian sering Dua kali masuk koran Dua kali masuk koran Ini satu ceritanya Kalau saya memang pernah Wak Asli Pernah masuk koran Jadi ceritanya begini Wak ya kan Karena saya pengangguran Teman saya juga pengangguran Ada kami empat orang Di Dumai waktu itu Ada pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Namanya masih ingat saya Nama wali kota itu Masih ingat saya Cuman saya Tahu boleh atau enggak Soalnya udah lama ya Tapi gak usah lah Saya bilang ya kan Datanglah Bapak-Bapak Kebetulan kami lagi nongkrong lah Di kos-kosan teman ya kan Weh katanya Kalian mau kerja enggak? Kalian mau duit enggak? Gitu Ya maulah Ya kan Kami empat orang pengangguran Makan aja enggak? Kalian mau duit enggak? Mau Yaudah yuk Langsung ikut kami Wak Semangat ya kan Dibawalah kami naik mobil Naik mobil Sap Pergilah ke Satu tempat Kira-kira perjalanan naik mobil itu Sekitar 10 menit lah Atau 20 menit Ternyata disitu TPS Tempat orang milih Milih suara Terus datang di mobil Diajarin lah kami Nanti kalian kesana Waktu itu kan pemilihan Belum punya KTP kan Waktu Tahun berapa itu ya Lupa saja Belum pakai KTP Nanti kalian kesana Kalian mencoblos Pilih nomor satu Ingat saya itu Pilih nomor satu Coblos nomor satu Katanya kan Terus Nanti Kalian Saya kasih duit 50 ribu Satu orang Kata tim suksesnya itu 50 ribu Satu orang Kalau udah Dicoblos Wih semangat lah Iya kan Masa cuma coblos doang Nggak bisa Dapat duit Lagi 50 ribu Wih langsung semangat kami Wak Berempat itu Turun dari mobil Sat Kan Sat Kan saya yang paling kecil Saya paling belakang tetap Saya tetap paling belakang Nyampe lawan teman saya yang tiga itu Di depan Sat Langsung ngantri Ngantri mau coblos Nggak taunya Biar kalian tahu Teman saya ini Ada yang pakai Baju partai Teman saya ini Pakai baju partai Partai PDS Pada saat itu Partai Sekarang masih ada nggak itu ya Partai PDS Partai damai sejahtera Kalau nggak salah Pakai baju partai Nggak taunya Komplek itu Daerah itu Bukan Saat Apa namanya Domisi Apa namanya Tempat itu Dikuasai satu partai Gitu lah Contohnya gitu ya Satu partai yang mengkuasai Daerah itu Jadi kalau ada partai yang lain Itu Kayaknya nggak ada lah Pasti Yang pasti Daerah itu Udah pasti Satu partai itu Nggak taunya teman saya ini Pakai baju partai yang lain Curigalah kan banyak polisi Wak Polisi Tentara Iya kan Apa namanya itu Yang Tukang jagain TPS itu kan Kalau saya Bodo amat Yang penting duit kan gitu Yang diotak saya Yang penting makan gitu Nyampe lah Wak Ngantri Datanglah ini Oh diem dulu Ini yang pasti Wak Datang Wak Datang Wak Nah cair kita nih Wak Tap Dia Is Menenting Ini Dapet Wak Libebe Ayu Bukrah Bayu Mamodarin Mamodar Wak Wak Kelaksanakan tugasmu Ayy Belokok Gak kena Awe Kampang Woy Mati Gak kena lagi Ay Seri Mati Cuman Woy Ngomong-ngomong Mana Cip kita dari Woy Yang 5B itu Bukannya dari 105B Asuh Pindarum dulu Woyah Dari Udah 105B Ini Wak Bentar Ya kan Pindarum dulu kita Terus Wak Masuklah ke situ Wak Semangat saya Dicoplos Temanku ini Wak Kan satu-satu Temanku saya ini Dicoplosnya Ya kan Nomor satu Dicoplosnya Nomor satu kan Nih Datang lagi Teman saya nomor dua Dicoplosnya Nomor satu Pas mau ada Bikin tinta Itulah yang jadi Kasus Kan ada itu Wak Tinta-tinta itu Yang Yang dicelup-celup itu kan Yang dicelup-celup itu Gak taunya Teman saya Yang pakai Baju partai itu Kan udah bapak dia Udah bapak-bapak Gak taunya Jarinya Udah ada itu Udah Udah ada tintanya Berarti kan dia Udah mencoplos gitu kan Langsung ditangkap ya Wak Ditangkap Sama polis Sama tentara itu Pertama Dipersoalkan dulu Sama si itu Yang jagain Yang jagain Tinta-tinta itu Itu kenapa Kamu ada tinta Katanya Udah nyoblos Saya disana Katanya gitu kan Ya nah orang itu ini Ada juga Goblok-gobloknya Tau Wak pakai alasannya Udah nyoblos Saya disana Terus kamu Kenapa nyoblos lagi Disini katanya kan Saya disuruh Sama bapak itu katanya Ditunjuklah mobil itu kan Saya disuruh lagi Sama si bapak itu Nanti dikasih duit 50 ribu Katanya kan Katanya si lontong itu Ditunjuknya lah Yang bawa kami Yang bawa mobil itu Yang bawa mobil itu kan Diperhatikan terus kami Wak Begitu ditunjuk Langsung kabur dia Hilang gak jelas Ditangkap lah kami Wak Ditangkap lah kami Sama polisi kan Ditangkap lah Dimasukilah ke Kan di sekolah Waktu itu kan Pemilih itu kan di sekolah Dimasukilah kami Wak Dalam kelas Jadi sekolah lagi kan Ditanyain lah Ditanyain kami Siapa yang nyuruh kalian katanya Sihanu 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 Kalau saya kan Diam aja Saya kan masih kecil orangnya Diam dulu bijim itu Kampak kok Hantam Yang bagus lah Sekali dulu Pantek kau tuh Gak kena pulak lagi Dasar sempak memang Nah gitu Nah Hantam sekali Sekitar pantek lagi Balik lagi Belokok Dikumpulin lah kami Wak Singkat ceritanya Datang lah Itu premen-premen situ kan Ditabok lah Ditabok kami Ditabok Wak Dibawa lah Ke kantor Bukan Pertama dibawa dulu Ke kantor KPU Bukan ke kantor polisi Hei Bersihnya si Lepi lagi Dibawalah kami ke kantor Nah dia belum bijimu Ini pasti Sap ya kan Nah gitu Kasih luka ini merah sekali Gocap tak 500 Jangan skater Patelai Perkecahkan lah Kepala Kampak P.A Hei Lepi kau Kukik Sempak Polokok Asuh Dari tadi gitu Lagi skater Hei Siapa Teplon 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 Silang lah Biji kau itu nanti Hei Kukik Bred lah Biji Dibawa lah kami Ke kantor KPU Namping kantor KPU Sekitar Jam Jam 5 lah itu Jam 5 sore Minum kopi dulu Disidang lah Wak Disidang ya kan Banyak wartawan Banyak wartawan Iya Wartawan banyak Yang tipi Yang tipi-tipi day lah gitu kan Yang koran Ada waktu itu Dumai Pos Riau Pos Sama Apa lagi banyak deh Tukang koran Dibetuk-betukin lah kami Wak Kututupin lah mukaku gini kan Kututupin mukaku gini Woy Buka mukamu katanya Jangan tutupin Kata wartawan itu ya kan Dalam hati Kau keprek lah Biji kau Kau ada polisi yang bentak Wajar lah Wartawan pula yang bentak-bentak Woy Cer dulu Ntar dulu Diam dulu Ini apa sih Wak Kau ini menenting nih Wak Cer 26B Woy 26B Sempak Aih Mati kau Nah gitu Kapa lagi Manalah 26B Lontong Sekitarnya gini lah Woy Dipotohin lah Wak ya kan Nyampe lah jam Sekitar jam 12 Jam 12 Semalam Biar tau kalian Gak dikasih makan ini Gak dikasih makan Memang anjing semuanya Manusia-manusia itu ya Gak dikasih makan aja Susah Gak dikasih makan Itu ya Makanya Apa susahnya gitu kan Memang kita anggap Bila dukit ini salah Ya kan Ditahan Emang kita gak dikasih makan Entah Cuman ya begitulah Memang keadaannya begitu Otak manusia begitu kan Gak dikasih makan Bayanginlah Kami itu ditangkap Sekitar jam 4 Jam 4 sore Sampai jam 12 Sampai jam 12 malam Yang orang yang tinggal di gedung itu Itu orang-orang pemerintah semua Otaknya tolol gitu kan Ngasih makan aja Enggak Kalau saya gak bakal sanggup kayak gitu Lapar ya kan Perut lapar Jadi kami ini kan bertiga ini kan Masih anak lajang Wak Jika kami anak bujangan Lajang satu berkeluarga Yang berkeluarga ini pun Gak terlalu ini Gak terlalu diharap istrinya lah Gitu kan Mendingan mati lah gitu Dalam mati istrinya Soalnya gak berguna gitu kan Bikin susah terus kerjanya Jadi gak ada harapan Diantarnasi Gitu Singkat ceritanya Nyampailah Sekitar jam 12 Udah disidang kami Sama orang KPU itu Datanglah polisi Iya kan Datanglah polisi Dibawalah kami lagi Ke kantor polisi Polres Polres Dumai Dibawalah kesana lagi Sekitar jam 12 Iya kan Disidang lagi Disidang lagi Datang lagi polisi Ditabok lagi saya Gara-gara Tahapan itu Ditabok pake buku Iya kan Gitu kan Gak ada harga diri sama sekali Saya disuruh ciuman Banyaknya Memang anjing itu anjing Saya disuruh ciuman Cuman kalau zaman dulu ini Kalau zaman sekarang kayaknya Udah langsung pecak itu orang Iya Cuman karena zaman dulu kan Ini saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan seseorang ya Saya ini hanya menceritakan kisah hidup saya Jadi Bayangin lah pak Saya disuruh ciuman Sama teman saya Laki-laki sama laki-laki Yang gak mau lah saya Iya kan Tapi dipaksa itu Dipaksa pak Bayangin Mungkin homo itu orangnya Homo mungkin Masa saya dipaksa ciuman Kalau ada yang maksa gitu Berarti kan dia ada kelainan jenis ya kan Yang gak mau saya Singkat ceritanya Sekitar jam 2 atau jam 3 Subuh kan Laparlah ini Petugasnya ini Petugas polisi itu Ya kami juga akan lapar Makan lah dia pak Polisi itu makan Jangan kalian pikir kami dibeli nasi Enggak Tetap aja kami ini cuman penonton Dari jam 4 sore Kami tinggal di gedung Bayangin lah itu ya Coba lah kalian pikir itu Dari jam 3 sore Atau jam 4 sore Kamu duduk di gedung Yang harganya miliaran Kamu duduk di gedung Yang harganya Miliaran lah Yang di dalamnya Orang pejabat semua Tapi kamu kelaparan Warganya Masyarakatnya Coba lah kamu pikir itu Kita itu tinggal di gedung Harga gedung ini miliaran Orang yang tinggal disitu Gajinya itu jutaan Puluhan juta Tapi ada 4 orang gelandangan Ngasih makan Cuman ngeluarin duit 50 ribu aja Gak ada punya otak Tapi saya ngalamin itu Memang saya salah Karena keadaan Saya kami lihat lah Polisi itu Makan gitu kan Nawarin gak Singkat ceritanya Sekitar jam 5 Jam 5 subuh Datang lah RT RT kami Untung aja RT kami ini Orangnya bijaksana gitu kan Warganya dicari Nyamperin lah RT ini Sekitar jam 5 Kebetulan RT kami ini Udah tua Mungkin sekitar Merganya 50 Merganya 50 Masih ingat lah ya Sapan ya kan Sapan di sebuah gereja Jadi dia datang Bapak itu datang Beliau datang Ke kantor polisi Dengan baju sekurit Udah tua Mungkin sekitar umur Mungkin sekitar Di atas 70an lah Udah sangat tua Bapak itu Jadi dia itu Dibikin sapam Bukan karena fisik lagi Bukan karena Fisik gitu Campi menghargai Karena mungkin Jasanya banyak Di daerah itu kan Sebagai perintis lah Mungkin di Di daerah itu Di tempat kami tinggal Saya itu di Dumai tinggal Mungkin kalau ada Belum saya kasih tau ya Saya itu di Dumai tinggal Di jalan air bersih Jalan air bersih Di belakang bulok Dekat dengan Akatan laut Dekat dengan Pelabuhan Kalau orang Dumai Pasti tau deh itu Jalan air bersih Pas di belakang bulok Disitulah saya tinggal Jadi datenglah RT Dijemputlah kami kan Tapi sebenarnya Cerita saya ini Belum kesini sebenarnya Ini akhirnya Cuman saya Ada yang saya lewatin tadi Tapi gapapa lah Kita lewat aja Tinggal Dijemputlah kami Sama Pak RT Untungnya itu Kami bisa keluar Dari situ dibawa sama RT kan Keluar lah kami Pak Cuman saya sedih kan Yang saya sedihkan itu Bukan karena Kelakuan saya Bukan Kenapa manusia itu Dilahirkan itu Maksud saya Kenapa manusia itu Dari kecil Udah dididik Udah dibesarkan Untuk saling Menyayangi Mengasihi Menghormati Tapi masa ada Pikiran orang Yang tinggal Bekerja di ruangan Yang harganya miliar Ngasih makan Empat orang aja Ngeluarin duit 50 ribu Kenapa dia gak ada Hati nuranik Cuman saya itu Makanya saya selalu Ngajarin sama Anak saya Sama istri Sama keluarga saya Jangan sekali-sekali Pelit Itu saya bilang Saya paling benci Namanya orang pelit Karena saya udah ngalamin Kalau Saya ngalamin Tinggal di lingkungan Orang pelit Menyakitkan Makanya anak saya Kalau ada temannya Yang minta Kalau gak dikasih itu Saya marahin anak saya Saya marahin itu Kalau mau minta apa Kasih aja Gak usah Makanya waktu sepeda Sepeda si ompeng itu hilang Saya gak pusing Gak pusing Waktu sepedanya kemarin itu hilang Gak pusing saya Gak saya cariin Gak Dalam hal saya begini Mungkin orang yang ngambil Lebih butuh Gitu gak Makanya saya kalau kehilangan Sesuatu itu gak pernah Saya cari Orang yang ngambil itu Mungkin jadi lebih butuh Tapi dengan cara yang salah Tapi paling tidak Saya bisa bantu dia Walaupun saya ngomel-ngomel Tapi saya gak terlalu pusingin itu Nah Diceputlah kami Sama RT Wak Ujungnya pulanglah Pulanglah kami Besoknya saya cari kerja lagi Masih gak dapat-dapat Gelendangan-gelendangan Segala macam Itulah satu kisah saya Masih ada lagi Saya kisah lagi Kisah saya itu Mampirlah saya ke Diajak teman lah Kerjalah kami Kerjalah Wak Di pelabuhan Kebetulan ada kerja kan Di pelabuhan Pulanglah sekitar jam 11 Jam 11 malam Kan kalau kita itu Biasalah Apalagi orang Medan Kalau malam Mampir ke Kelapo Kelapo tuak itu Biasa itu wajar Sekitar jam 11 malam Mampirlah kami Wak Kelapo tuak Kami disitu itu Bukan mau minum tuak sebenarnya Cuman memesan mie Karena lapar kan Makan mie lah kami Sama teman saya Ada tiga orang Oh Oh iya tiga orang Gak taunya Ada orang berantem Ada orang berantem Kami kan makan mie Wak Ada orang berantem Pak 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 gitu kan Kami kan gak tau ceritanya Gak taunya Yang berantem ini Ada keluarganya polisi Degubukilah ceritanya Wak Yang keluarganya polisi ini Kami kan makan mie Begitu mereka tuh berantem Bubar Bubar dalam hati udah tenang ya kan Gak taunya dateng lah ini Rembongan Yang digubukin itu Kami yang dituduh Kami yang dituduh digubukin dia Karena Yang digubukin itu gak ini lagi Gak nol lagi Ya kan Kami yang dituduh Ya kan Ujung-ujungnya Karena Polisi banyak Dateng polisi Ini apa namanya Mobil Apa namanya itu Wak Mobil Mobil Apa namanya itu Mobil gerobak Mobil gerobak Mobil apa namanya itu Kalau disini tuh Yang ada tempat duduk di belakang itu Sama polisi bawa pentungan Ya kan Kayak orang Pengawal demo gitu lah Dibawalah kami lagi Kenter polisi Nyampe kantor polisi Dipaksa kami ini Yang Dipaksa kami ngakuin Kami yang gebukin Yang gak mau lah Ngototkan Kami gak tau Segala macam-segala macam Ya kan Singkat ceritanya Ya gitu lah Digubukin lagi kan Dalam hati Kenapa lah Begini-begini-begini Digubukin lagi Keluarlah kami Wak Dari situ Keluarlah dari situ Saya udah lama di rumah Udah boleh dibilang Udah termasih senior lah Ya kan Besoknya saya cari Baru udah tegap Ya kan Orang udah Mikul beras Yang 100 kilo 150 kilo Udah bisa Baru udah padat Saya ajak lah teman saya Yang Ngaduin itu kan Saya teman saya Satu orang Satu orang doang saya ajak Ketemu lah sama Saya tempeleng Wak Iya Yang ngaduin Ke abangnya itu Yang pun itu Itu langsung saya ajar itu Papu-pau Sama teman saya itu Gak tau lagi mukanya itu Tau gimana itu Saya bilang Panggil abangmu kesini Kata teman saya kan Panggil abangmu kesini Biar saya tau abang kami itu siapa Kalo disana kan masih ada istilah Kalo ada Keluarganya tuh Pejabat masih takut Kebetulan teman saya ini Ada orang penting juga kan Gak berani Tapi digubukin lah Saking dendam ya Saking dendam ya saya itu Asli Wak Melepek-lepek Saunya kali melepek-lepek Papu-papu-papu Gitu kan Badan udah padat ya kan Udah berisi badan Udah tegap Sehingga ceritanya Aman lah itu Kembali lagi gelandangan Kembali lagi pengangguran ya kan Pergilah saya lagi ke Kerjalah saya di hutan Kerjalah saya di hutan Di daerah Daerah mana itu ya Kalo gak salah daerah Purnama itu namanya Tapi kesanannya lagi Kerjalah saya di hutan Wak Tapi kerjalah saya itu bukan balok Bukan Saya itu kerjanya masih enak ini sebenarnya Ngukur balok Pohon itu yang tinggi itu Ngukur lingkarannya itu Pake meter itu Wak Pake meter Kita tulis Ini di tengah hutan ini Biar tau kalian Kita tulis Kalau itu Enak Disitu Gak ada lapar-laparnya Makanan banyak Numpuk Iya kan Gak ada lapar Kadang-kadang kerjalah disitu sampai Dua bulan Tiga bulan Di hutan itu Kalo keluar Habislah ini Habis Lokasinya ini Lokasi untuk ditebang Dia kan untuk ditebang Kayunya itu kan Diambil Habis itu Gelandangan lagi Pengangguran lagi Nah singkat ceritanya Inilah tadi yang saya loncat itu Yang saya loncat itu ya Yang kerja di hutan itu Nah kita kembali lagi Ke masalah pilkada tadi Kita kembali lagi Ke masalah pilkada Ini ngomong-ngomong Cip kita habis Pantek Sangat bener Habis Pudu As Kita kembali lagi Ke pilkada tadi Nah setelah RT itu Setelah RT tadi Yang saya Yang hutan tadi kita loncat Jadi saya balikin sedikit Setelah dipanggil sama Eh dijemput lah kami Sama RT kan Setelah dijemput sama RT Kami udah nyaman Ini masalah pilkada tadi ya Kami kan udah nyaman Perasaan Udah nyampe di rumah Pergilah ke pelebuhan Wak Sop Nyari kerja Ya kan Dipanggil Ada yang panggil saya Wih kau dipanggil katanya Panggil siapa Panggil PRT Kan Wih Takut saya Dipanggil PRT Saya di pelebuhan ini Wak Pulang saya kan Jam 2 Ini cair Ini balik modal lagi Wak Balikin lah modal itu Pantek bener Kau Kampak Wek Asuh Sempak Dipanggil lah saya sama RT Ngelapor ya kan Pas saya Pas saya udah nyampe Teman saya yang tadi Yang tiga orang itu Udah disitu Yang tiga orang yang nyoblos itu Udah disitu Kan Wih Disini semua gitu kan Pas saya Nyampe Suruh lah masuk ke rumah Masuk katanya kan Masuk lah kami Wak Pas saya masuk Ada RT Ada 2 polisi 2 polisi kan Wih Kok ada polisi lagi Dalam hati saya Ditanyain lah Wak Ditanyainnya lamat Saya ditanya Lengkap Satu-satu Nama kamu siapa Nama bapak kamu siapa Iya kan Nama ibu kamu siapa Kamu tinggal dimana Kampungmu dimana Semuanya lah Sama nama desa-desanya ditanya Nama desa saya waktu lahir Ditanya kan Terus saya Buat apa Buat apa gitu kan Buat apa lah itu Udah kasih tau aja katanya Terus Kan PRT ini kan namanya RT RT itu kan harus bisa Meyakinkan warganya RT ini Baik orangnya Terus dia bilang Kasih tau aja katanya Jangan bohong Jangan ini Kasih tau yang Kami tanya lah Pung kata kami Emang kami ini mau Diapain lagi ya Pung Udah kasih tau aja Gak apa-apa itu Soalnya PRT ini sama Polisi itu udah ngomong duluan Kan Kasih tau aja katanya Kami kasih tau lah Wak Jujur kan Terus Kira-kira Dua hari atau tiga hari lagi Dipanggil lagi Dipanggil lagi Wak Ke rumah PRT Sama polisi itu Ada polisinya Ditanya lagi Lebih detail lagi Ditanya lagi Detail-detail lagi Kami kasih tau Takut lah saya Wak ya kan Betar-betar Datang polisi Betar-betar datang polisi Niat lah saya mau kabur Mau kabur dari Duma itu Niat saya Saya harus kabur ini Kabur lah saya Wak Tapi masih di daerah Riau juga Ke Lupa saya namanya itu Cuma saya disana Cuma sebentar Gak kuat Kerjanya gak kuat Kebanyakan gak makan Soalnya Pulang lah saya lagi Wak Ke tempat saya itu Begitu saya pulang Biar tau kodenya Begitu saya pulang Ke Tempat saya itu Datang RT Kenapa kamu kabur Katanya Saya bilang Takut saya opung Takut saya opung Saya bilang Terus Datang lah RT Gak usah takut Kamu disini aja Kamu begini Begini Kira-kira Beberapa lama Wak Biar tau Kali Kira-kira Dua bulan lah Dua bulan Kemudian Dipanggil lagi saya Ada yang manggil Teman saya Teman saya yang manggil ini Abangnya yang Dem dulu Ini harus balik mau Dari Silapnya Si brewok ini Habis 10B Gak usah Pantek bener 10B Asuh Wok Kalian balikin lah Pantek kau Lontong Habis 10B Cerita P.A. Bener kau I mersekitar Apa yang kau kasih Brewok Dasar Anda dajl Memang Pantek bener Dasar Sempang Goblok Pecah Kepala otak kau Bijinya itulah Cerita Cerita Asik Habis 10B Jadi pak ya Kira-kira Dua bulan nanti ya Tiga bulan berapa Dipanggilnya saya Kebetulan waktu itu Saya ada sepeda Udah punya sepeda Eh Kayaknya sepeda Udah dijual Kayaknya Teman saya ini Yang naik sepeda Sepeda yang ada Boncengan di belakang itu Yang bisa Bediri Tau kali itu kan Yang ada dua itu kan Dia manggil saya Oleh katanya Ayo dulu sana Ada yang nyari Siapa Bilang Udah ayolah Saya di atas mobil Lagi Lagi Kau itu Jangan ini namanya Pengen cerotan Nah Hantam dia Kena bikin Lampetnya itu Kena Asuh Sama aja nak gitu Lumayan Lumayan lacer lagi Nah Gitu Kadang-kadang pintar Cuma kadang-kadang Nggak punya otak Borohnya Untuk tinggal 5 pk Kapak Jadi pak ya kan Dipanggillah saya Ikutlah saya Saya kan Nggak kepikiran lagi Tentang-tentang Pilkara itu Tetangga ini Paling saya dipanggil Udah ayo katanya Paling-paling dalam saya Oh ini kerja Gitu kan Dalam saya kerja Gitu Ayo katanya Ada yang manggil Gitu kan Oh ikut saya Ya kan Ikut-ikut saya kan Terus Udah itu katanya Ditunjuklah orang pak Ditunjuk orang Itu salam dulu katanya kan Ini bertau kalian Salam dulu katanya Saya salam Dikasih tunjuk orang Seseorang gitu Salam dulu itu katanya Saya salam Ya kan Tau kalian Begitu saya salam Ya kan Jadi dalam hati saya begini Oh ini pak Pasti mandor gitu Mandor paling ini Buat ngasih kerja gitu kan Saya salam ya kan Salam Begitu saya salam Nangis dia Nangis pak Nangis dia pak ya kan Horas katanya kan Salam Horas katanya Nangis kan Dipeluknya saya Saya di peluk Di peluk Di peluk Nah disitulah Itulah namanya Kita itu kalau ada Wih Seperti Wah iya itu Pasti kan Itulah namanya Cuman saya masih Lingilung kan Saya salam Ya kan Horas katanya Horas saya salam Saya di peluk Nangis dia kan Bingung saya Ini mandor Ini cengeng amat Mandor Cuman Begitu saya di peluk Ada ini Kayak ada ikatan batin Kayak ada ikatan batin Dipeluk saya kan Nangis Dia nangis Di pelototnya lah saya Gimana kabar mu sehat Sehat Gitu kan Tapi hati saya Langsung berpikir Oh ini abang saya Hati kecil saya Hati kecil saya Udah Udah bunyi lah Gitu kan Oh ini abang saya Bayangin lah Saya tadinya Mikir dia mandor Jam dulu Jam dulu biji mu ya kan Ini yang pasti Sap sap Wok Yang benar aja lah Sempak Sempak Mandor Memang si brewok ini Mandor gak becus Polokok Mandor apaan Kayak kau Ngasih sekedar aja Gak becus Mandor apaan Kayak gini Jadi wak Ya kan Ntar saya tambah lagi Kali ini Ceritanya Ngeri-ngeri sedap ini Jadi wak Ya kan Salam saya kan Salam Di peluknya kan Pas dia udah nangis Saya Langsung adalah pikiran Oh Ini abang saya Gitu kan Gimana kabarmu katanya Sehat Udah tau lah saya Kalau dia itu abang saya Walaupun dia itu Tidak Ngasih tau Kalau dia itu abang saya Kan kemukanya gak saya kenal lagi Wah asli Jadi kalau ibaratnya Ketemu di tengah jalan Itu gak saya kenal lagi Saya itu 11 tahun Tidak pernah Ada hubungan dengan keluarga Saya itu 11 tahun Tidak pernah Intinya begini 11 tahun saya itu Merantau Setelah bolos dari sekolah Gini aja lah ya Mungkin ada pikiran kalian Masa cuma 11 tahun Lupa mukanya Nih saya kasih tau Kelas 5 SD Sampai kelas 3 SMP Saya itu sudah sekolah di Di luar Di Yayasan Di Panti Asuhan Berapa tahun itu Ya kan Berarti saya tidak ketemu dengan Abang saya Kebetulan abang saya Waktu yang jemput saya ini Udah merantau ke Aceh Kabur juga dia Dari Dari sekolah Dia kabur bukan karena bodoh Tapi karena beasiswa Harusnya beasiswa itu dikasih sama dia Tapi datang kepala sekolahnya Dikasih ke anaknya Karena abang saya ini yang juara satu Tapi dikasih ke anaknya Jadi abang saya ini Tidak terima Digebukin lah Atau anaknya yang digubukin Atau gurunya yang digubukin Waktu STM waktu itu Jadi kabur lah abang saya Bukan karena bodoh Kalau saya kan karena bodoh Abang saya bukan Karena juara satu terus Nah singkat ceritanya Dari kelas 5 ya kan Kelas 5 SD Saya sudah Pergi Sekolah di tempat lain Abang saya ini juga Sekolah Bukan di kampung Di tempat lain Sampai kelas Sampai saya kelas 3 SMP Ya kan Kelas 3 SMP Saya masih pulang Oh ya Saya dari Yayasan Sekolah lagi di kampung Itu cuma sebulan Dari kampung Saya kabur lagi 11 tahun Berarti hampir 20 tahun Saya tidak ketemu dengan abang saya Ya kan Betul kan Hampir 20 tahun lah Saya tidak ketemu dengan abang saya Yang jemput saya ini Jadi wajar Saya tidak kenal mukanya Muka saya pun Tidak kenal dia itu Kalau ibaratnya Cuma ketemu di jalan Jadi Di perutnya lah saya kan Nangis dia Gimana kebarmu Sehat Sehat bang Terus jam dulu Memang mantap Yang sehat ini ya Ini yang pasti Sehat benar ini ya Sehat ini Ini mah penyakitan Asuh Sehat Bijimu yang sehat Lato-latomi Itu yang sehat Jadi wajar Gimana Pas dia bilang Gimana kabarmu Sehat Gimana kabar abang Kan dia udah nangis Udah nangis abang saya Gimana kabar abang Sehat Terus saya tanya begini Gimana kabar Si Anu Maksudnya Gimana kabar Kan abang saya kan ada tiga Gimana kabar Abang nomor dua Gitu kan Ingat ya Gimana kabar Abang nomor dua Sehat Gimana kabar abang nomor tiga Gitu kan Simak kali Simak ya Gimana kabar abang nomor dua Kan yang pertama kan ada Yang pertama kedua ketiga kan Gimana kabar abang yang nomor dua Sehat Sehat Gimana kabar abang nomor tiga Sehat Sehat Eh salah Bukan gitu Gimana kabar abang Eh gimana kabar abang nomor dua Sehat kata dia Oh Gimana kabar abang nomor tiga Saya abang yang nomor tiga Gitu lah wahiya Ada lucunya Jadi Dalam hati saya Abang saya yang saya peluk itu Yang saya salaman itu Yang saya ketemu waktu itu Saya kirain abang saya yang paling gede Yang anak pertama Gak taunya Abang saya yang nomor tiga Jadi ada lucu-lucunya Bayangin lah wah Saking lamanya Saya gak kenal lagi muka abang saya itu Saya pikir yang jemput saya itu Abang saya yang pertama Gimana kabar abang yang pertama Jadi ceritanya begini lah Gimana kabar abang secon Nama abang saya yang kedua kan Wilson Almarhum Gimana kabar abang Wilson Sehat Gimana kabar Nama abang saya yang nomor tiga ini Parnasipan Gimana kabar abang Parnasipan Saya Parnasipan Saya pikir yang jemput itu Abang saya yang paling sulung Bayangin lah Gak tau aja salah orang ya kan Malu saya waktu itu Oh iya 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 Oh jadi apa Bang nasib gitu Kurang lah kami Saya gak dikasih lagi Ngapain ngapain Gak dikasih lagi Saya mau ke kabar mandi aja Diikuti nama dia Bayangin lah wah Ya kan Puluhan tahun gak ada kabar Saya Ya sebelas tahun Saya gak ada kabar Sama keluarga Ke kabar mandi Saya dikawal Ke mana-mana saya dikawal Artinya apa Saya gak boleh lagi Gak boleh lagi Ke mana-mana Harus pulang Itulah prinsipnya Saya harus pulang ke kampung Weh saya gak berani Saya Duit gak ada Gak ada duit saya Intinya saya itu harus kabur Birlah abang saya Saya bilang Abang pulang aja Nanti tahun baru saya pulang Saya bilang Gak boleh katanya Gak apa-apa bang Soalnya kan saya malu Saya bilang Saya gak punya duit Saya merantau Dua tahunan Dua Belasan tahun Saya merantau itu Gak punya duit Malu saya kalau pulang kampung Saya bilang kan Gak apa-apa katanya Abang pulang lah Saya bilang Saya bujuk-bujuk Gak mau dia Gak dikasih saya pulang Diam dulu Bijimu Bijimu yang pulang Ini yang pasti Pulang-pulang Aya wah Pulang dia Pulang balik ini Iya balik modal Iya kan Kau kisir kau sempak Ngalangin bijimu itu No Iya kan Masa gak kena lagi Balik modal duit 105 B Cepat dikit Cair ini Cair ini Sap Hei gak kena Sap Hei dikit lagi Hei Kena Aya Kurang pulang lagi Masih ada 7 lagi Tenang Tahan nafas Tahan nafas Jangan ada yang pernah nafas 105 B Kembalikan Aing Modal Aing Balikan Kena Dikit lagi Apa namanya Cangkir Cangkir Bukan cangkir Belokok Apa namanya Hei Gak kena pulang lagi Hei Sempak Empat lagi Hei Oh dikit Apa namanya Bajak Kuring Cucin Cucin Matilah kau Hei Masuk akal ini Hei Kepecakan kepal otak kau Hei Terakhir Terakhir Pente Sempak Asuh Hei Kau Dasar Sempak Goblok Mati Bener kau Matilah kau Mati kau Hilang ada bijimu tuh Mati kau Mati Dasar Ada gel memang Sempak Bener Ngapailah Pamer Pamer Kali Lanjut lagi Dimana tadi Wak Oh Sekejah beginilah Pulanglah kami Wak Ya kan Saya gak dikasih pulang Ujung-ujungnya Ngarahlah saya Saya gak punya duit Seribu perak pun Saya gak punya duit Bayanginlah Harga diri Seorang perantau Yang sudah belasan Tahun merantau Begitu pulang kampung Gak punya duit Mana harga diri Gak ada Pulanglah saya Jadinya Ngikutlah saya Tahu kalian Nyampe lah di rumah Ya kan Begitu nyampe Di rumah saya Sekitar Besoknya lah kan Perjalanan itu Sekitar Satu hari lah Kami itu Kalau gak salah Berangkat Dari Dumai itu Sekitar jam 3 Sore Nyampe lah kami Di rumah itu Besoknya naik bis Sekitar maghrib lah Begitu nyampe Saya di rumah Ibu saya gak ada Gak ada Kalau bapak saya Kan udah meninggal Pas saya Nyampe di rumah Ibu saya gak ada Yang ada Ada cewek Sekitar Empat orang lah Sekitar empat orang Ada cewek Kan masih Anak-anak sekolah Kalau gak salah Mungkin sekitar Kelas 3 SMP Atau apa lah itu Belajar Remaja lah Belajar Anak remaja lah kan Ada empat orang Nyampe saya Di rumah Kan saya Lihat Ada cewek Kan saya Masih ada Adik saya Cewek Sekarang dia Disini juga Di daerah Tangerang Mana disini Yang namanya Sitina Saya bilang Iya kan Saya katanya Kan saya Gak kenal mukanya lagi kan Dia pun gak kenal lagi Mukanya Muka saya Mana disini Yang namanya Sitina Saya Ada Abangmu namanya Maraden Saya bilang gitu kan Ada Tapi dia udah hilang Katanya Iya wak Asli kan Saya bilang gitu Ada abangmu namanya Maraden Sebenarnya Kalau panggilan saya itu Tar dulu ya Tar dulu Ini pasti wak Carin wak Balik lagi yang 7-5 tadi Tenang aja kalian Nong lagi 7-5 Nong lagi dia Untung Kena siseng pagi tubuh Lumayan lah Sebenarnya Kalau nama panggilan saya itu Kan Patar Cuman nama saya Patar Itu gak ada di KTP Nama asli saya itu kan Maraden Cuman kalau di kampung Namanya Patar Jadi saya tanya lah begini Ada nama abangmu Si Patar Gitu lah Cuman saya bilang tadi Maraden Yang kalian tau kan Nama saya kan Maraden Ada nama abangmu Si Patar Ada abangmu si Patar Ada katanya kan Tapi dia udah hilang Gitu lah wak Saya udah dianggap hilang Sama keluar Terus saya bilang lah Sama adik saya ini Panggil dulu mama Bahasa Indonesia ini ya Kalau saya kan di kampung Pakai bahasa daerah Panggil dulu mama Bilang Si Patar udah pulang Wih langsung lari wak Adik saya ini Gak tau kilometer berapa Itu larinya Gak tau lagi Wih kayak kereta api Bum gitu Langsung keburu Iya Langsung keburu Kebetulan kebun Kebun orang tua saya itu Dari rumah Paling ada 200 meter Dekat lah kan Langsung keburu Adik saya ini wak Lari Gitu kan Dipanggil mama saya Begitu dipanggil mama saya Masih jauh wak Masih jauh Udah kedengeran suara mama saya itu Wabu wabu Namanya orang tua di kampungnya kan Anaknya pulang gitu kan Yang sudah dipikirnya mati Bayangin lah Yang udah dipikirnya mati Tiba-tiba nongol ya kan Masih jauh wak Mamak saya mesti jauh Ibu saya itu Wabu wabu Ketemu lah wak ya kan Woi gak lepas-lepas wak Itulah kasih sayang seorang ibu itu ya Kasih sayang seorang ibu sama anaknya itu Woi Sampai dipuluk-puluknya lah Gimana lah itu Kalau orang kita bilang mengadungi lah Waro Ternyata kamu masih hidup na Oh ini segala macam Woi Woi Sampai Gimana lah gitu ya Ya bayangin lah wak ya kan Yang sudah dianggap mati Yang sudah dianggap hilang Gak pernah diharapkan muncul Tiba-tiba nongol Ya kan Oh senang betul lah orang tua saya Senang bener Terus singkat ceritanya Langsung ditangkaplah ayam ya kan Ditangkaplah ayam Dipotonglah wak Ayam enak ya kan Itulah saya makan yang enak lagi Saya bertahun-tahun Tidak pernah makan enak Begitu nyampe depan orang tua Ujung-ujungnya Makan masakan yang terbaik Jadi Itulah wak ya kan Jadi Jadi intinya gimana lah ya Saya ngambil semua dari pengalaman saya ini Yang pertama Gak boleh pelit Iya Itulah Dari kisah yang saya alami itu Jangan pelit Kalau kita Kalau boleh Jangan tinggal di lingkungan yang pelit Jangan tinggal di lingkungan yang pelit Kalau kita tinggal di lingkungan yang pelit Hidup kita itu sengsara bener Sengsara Di saat kita butuh Gak ada yang bisa bantu Di saat kita Butuh pertolongan Gak ada yang peduli Gak ada yang peduli Jadi carilah lingkungan itu yang Yang enak Punya kekeluargaan Carilah orang-orang Teman kita yang punya otak Jangan yang Banyak yang punya otak Tapi gak berguna otaknya Carilah yang punya hati Maksudnya Yang tahu Artinya kebaikan Jangan kita carilah yang punya otak Kadang-kadang banyak orang itu Otaknya pintar Tapi Apa namanya Hatinya gak ada Bayangin lah itu pak Saya duduk di gedung yang harganya ratusan miliar Atau miliaran Yang tinggal disitu itu Si pantai juga Si leon ini Orang yang gajinya jutaan Tapi ngeluarin duit 50 ribu untuk Ngasih kamu makan Mikir dia kan Itu kan anjing Gitu namanya Gak ada otak Saya gak terimanya disitulah Coba kamu pak Saya aja nih ya Bukan cekap sombong Bukan pamer Saya itu gak bisa lihat Ada orang minta-minta Kalau saya lagi makan Ini yang pasti Balik lagi Kampak Nah gitu penglaris Hantam Kumak lagi Asam lambung ini Si pantai ini Gitu-gitu mulu Saya itu pak Kalau saya lagi makan Baik itu di pecelele Di warteg Atau dimana-mana pun itu Saya itu paling anti Lihat orang yang minta Apa namanya Minta sedekah-sedekah itu Iya Bukan anti Bukan gak ini Itu Saya usahain Tepatnya tidak Nasi bungkus Atau apa kek Saya kasih Gak mau saya Gimana ya Ya paling tidak Jadikanlah diri kita ini Berguna gitu kan Kalau kita tidak bisa menolong ini Secara materi yang banyak-banyak Paling tidak Jangan rugiin Atau paling tidak Tolonglah Masa kau ngasih Pangkatmu balok-balok Disini ya kan Ngasih 50 ribu aja Kepala otaknya itu Ngasih 50 ribu aja Sama gelendangan Saya gak terimanya disitu Makan di depan Di atas mejanya Bayanginlah Dia udah tahu Kita ini dari jam 3 sore Sampai jam 12 Ditahan dulu disitu Tapi masih Masih ada pikiran otaknya Makan di depan kita Bayanginlah itu Coba kamu lah dulu Gak makan Walaupun kamu itu Perampok Atau apapun kita Itu apa segala macem Masa ngasih makan doang Ngasih makan Aduh Paling tidak kamu habis makan Sisanya itu kasih Jadi begitu loh Besok kita lanjut lagi Saya sedikit esmo Siwa gue ya Ya begitulah Baiklah kawan-kawan Kita sampai disini dulu Durasinya ini Sungguh mengkolorkan sekali Habis kota nanti Menontonnya Besok kita lanjut lagi Kawan-kawan Sampai disini dulu kita Semoga kalian terhibur Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye